Jaksa Penuntut Umum atau tim JPO yang dipimpin Rudi Irmawan juga memaparkan bahwa kesimpulan hasil visum kedua terhadap jenazah Brigadir Yosua pada 27 Juli 2022. Pemeriksaan dilakukan pada jenazah Yosua yang telah dikubur dengan peti dan diawetkan. Dari hasil visum kedua, sebab kematian adalah kekerasan senjata api di dada dan kepala bagian belakang. Pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian. Ini ditemukan lima luka tembak masing-masing terdapat di kepala bagian belakang, sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang. Serta empat luka tembak di luar-keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum diambil tindakan pengawetan embalming pada organ ginjal.